Lanjut, edisi natur kawan kita angkat ke atas jagrak agar saya bisa memberikan sharing dan ini adalah sangat mudah untuk kita lakukan. Jadi manfaat-manfaat yang lain, kemudian juga tanaman yang menjadi faktor normal, siklus fasenya, juga ada manfaat yang lain ketika kita sebut natur median. Dan kita angkat kawan, kita angkat, kita pindahkan. Nah kita pindahkan. Sekarang sudah kita pindahkan. Karena natur median kawan, kalau kita selain menggunakan media tanah tentu, pertumbuhan seperti jenis, spesies, lumut, sulit untuk kita dapati. Seperti tumbuhan pakis kawan. Bahkan banyak tanda-tanda hayati, tumbuhan yang tumbuh karena natur median. Nah ini manfaatnya kawan, walaupun dilahan sempit. Nah ini kompos yang kita pergunakan menghasilkan rembesan yang kita beri nama natrium kloridahibat. Silahkan para sahabat kesemuanya di komen yang telah saya sediakan atau di workshop. Bila mengharap konsultasi dengan saya. Juga pentingnya teknik sakdon dari 90 menuju 180 derajat. Kita punya ukuran, daun-daunnya juga ranteng-rantengnya yang terus kita tata sesuai kondisi pada tanaman itu sehingga cepat terjadi siklus fase generatif. Jangan khawatir sahabatku berasal dari stek otomatis indukan yang pernah berbuah dengan penataan rawatan-rawatan seperti ini tanpa menggunakan pupuk-pupuk berbahan kimia maksudnya kimia buatan kimia buatan yang saya maksud adalah melalui proses pembuatan zat yang tidak natur. Jadi kimia pun itu juga memang perlu. Jadi proses kimia itu ada yang buatan, ada yang alami. Semua seperti ini adalah proses kimia di mana proses kimia ini memang tidak mematikan aktiviti biologi tanah. Kalau proses kimia buatan tentu mematikan aktiviti biologi tanah. Tetapi keduanya itu sangat penting. karena aktiviti biologi tanah sendiri yang terlalu signifikan juga kita perlu memberikan obat-obat kimia yang bisa mengurangi pertumbuhan aktiviti biologi. Karena media yang sempit. Lanjutan, naturplan kali ini kawan dengan naturmedia mampu menumbuhkan menumbuhkan tumbuhan hayati yang lainnya. Mungkin jenis tumbuhan lumut, mungkin juga tumbuhan jenis-jenis lumut, tetapi setelah tumbuhan lumut, pelendiran seperti ini juga ada tumbuhan pakis. Jadi hayati-hayati tanaman akan tumbuh ketika kita menggunakan naturmedia. dan juga teknik-teknik yang telah saya berikan. Sangat mudah, sahabatmu. juga manfaat-manfaat sebagai pengolahan limbah-limbah dapur, daun-daun, dan lain-lain. Nah, ini kita tempatnya di perumahan tentu. Di perumahan itu secara mandiri harus punya pengolahan limbah-limbah limbah dapur atau apapun juga itu namanya. Nah, kita memberikan sering agar pemamfaatan limbah dapur bisa kita lakukan seperti ini dengan rawatan yang berkelanjutan kita sebut sebagai vegetatif keroteknis. aktiviti biologi tanah yang sifatnya natur seperti ini. Jadi ada semut, ada jenis-jenis lain-lain itu seperti ini, kawan. Tentu ini membawa efek positif. kalau tidak terpicunya natrium klorida hebat tentu aktiviti biologi tanah tidak berfungsi. Inilah yang kita maksud alam kita itu alam yang murni. Kita cepatkan. walaupun dibau jalan, kawan. Nah, ini banyak manfaatnya dari rembesan-rebesan menghasilkan tanaman unik, tanaman yang memang khas di negeri kita. Tumbuhan pakis yang pertumbuhannya, keindahnya, kehebatannya, keunikannya tiada dua. Dari manfaat natrium klorida hebat akan lari, akan mengalir ke sungai, akhirnya ke hilir, ke sawah, masuk ke laut. Di situ hayati seluruh alam kita dari hutan, gunung, hutan, lembah sampai ke laut akan tumbuh subur. Kita punya alam-alam yang lestari, alam yang hebat, alam yang murni sebagai jantung nafas paru-paru dunia. Siapa yang melakukannya yang melakukannya tentu walaupun diperumahan sempit, kita yang mampu melakukannya. tip sering yang sangat sederhanya dan banyak manfaatnya. Kita sama-sama yuk untuk melakukannya. Walaupun di lahan sempit, lahan perumahan seperti ini. Seperti ini juga bisa kita coba untuk kurangi daunnya agar reaksi matahari itu betul-betul merata. Bisa kita kurangi seperti ini. Sebab pertumbuhan buahnya, bunganya kadang-kadang bisa dibucuk seperti ini. Juga kadang-kadang itu mampu tambah. Berbunganya itu di ranteng-ranteng atau di dahan. Inilah teknik shakdon sangat penting untuk kita lakukan di saat perunian. Leo Dino celok aku Michael loh mas. Kita lanjut kawan. ini juga dari stack kawan. tetapi belum mampu untuk fase generatif. Tentu kita harapkan juga dalam proses bergeneratif. Melihat tunas-tunasnya masih muda. Tentu ini perlu waktu kembali. Nampak fase-fase generatif juga kita lihat pertumbuhan bucuk nyala seperti ini. Potensi untuk mengeluarkan tunas-tunasnya Sembuh di sini bapak nih. Terima kasih. kemudian. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.